Sintayong ngamuk saat Timnas Indonesia 20 ditahan Moldova Sintayong marah-marah kepada seluruh pemain Timnas Indonesia 20 saat jeda pertandingan melawan Moldova 20 di Lai Kedua Jumat 4 November. Timnas Indonesia 20 bermain imbang 0-0 saat menghadapi Moldova 20 pada pertandingan uji coba Lai Kedua di Stadion Emberan Turki Jumat 4 November malam. Saat jeda pertandingan, Sintayong marah besar kepada para pemainnya karena bermain tidak sesuai harapan. Sobor pun menjawab pertanyaan Sintayong dengan mengatakan dirinya siap memperbaiki lagi penampilannya. Siap, saya akan perbaiki lagi, ucap Sobor. Usai memarahi Sobor, Sintayong kemudian juga memarahi seluruh pemain saat jeda pertandingan melawan Moldova U20. Apa yang kalian lakukan di latihan dengan pertandingan berbeda sekali? Setiap passing ke depan pasti kehilangan bola. Masa mau main bola kayak gini? Ucap Sintayong. Usai dimarahi Sin, saat jeda penampilan Timnas Indonesia 20 di babak kedua semakin membaik menyusul masuknya sejumlah pemain. Namun, hingga pertandingan berakhir Timnas Indonesia 20 tetap kesulitan untuk membobol gawang Moldova U20 sehingga pertandingan berakhir 0-0. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong ingin timnya tampil dengan kekuatan penuh di piala AFF 2022 nanti. Terbukti, Sintayong ingin memanggil pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Keinginan Sintayong itu pun langsung direspon cepat oleh PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada klub-klub tersebut. Tapi dari mereka belum kirim tanggapan, ungkap Yunus Nusi, intinya surat sudah kita kirim semua ke mereka, sembuhnya. Gendati demikian, Timnas Indonesia bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, pemain-pemain yang bermain di Asia seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan sudah merampungkan agenda mereka bersama klub masing-masing. Timnas Indonesia sendiri rencananya akan menggelar pemusatan latihan di Bali sebelum piala AFF 2022. Deset tersebut rencananya akan digelar mulai 28 November 2022 mendatang. Sayangnya, deset tersebut dipastikan tidak akan dihadiri Sintayong. Namanya sempat diajukan Sintayong untuk naturalisasi. Pemain keturunan ini diincar klub Liga Inggris. Kabar menarik terkait pemain keturunan Indonesia, Tiani Renders. Sebab, ia dirumorkan dengan klub Liga Inggris Sheffield United. Tiani Renders sempat menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, ia disebut oleh EXO PSSI. Hasenya Abdul Ghosnir seiring keputusan PSSI tidak melanjutkan proses naturalisasi Kevin Dix dan Masil Gers. Batalnya, proses dua pemain keturunan itu membuat Sintayong kemudian mengusulkan nama lain ke PSSI, yaitu Tiani Renders. Tiani Renders yang berkarir di AZ Alkmar ternyata kini mendapatkan incaran klub lain. Pemain berusia 24 tahun tersebut dirumorkan akan bergabung ke Sheffield United. Sheffield United sedang merencanakan kepindahan untuk gelandang AZ Alkmar, Tiani Renders. Tulis laporan Football Insider dinukil pada Jumat 4 November 2022. Kepala Recruitment Klub Champion Sao Paul Michael hadir pada pertandingan hari minggu antara AZ Alkmar dan FC Wolferndam untuk mengawasi pemain berusia 24 tahun. Renders kemungkinan membuat Michael terkesan dengan goal dan penampilan man of the match. Imbu laporan tersebut, Sheffield United sendiri memang bakal aktif di pasar transfer Januari mendatang. Pasalnya, skuad mereka hancur karena badai cedera dalam beberapa terakhir. Adapun Tiani Renders sejauh musim ini sudah tampil bersama AZ Alkmar sebanyak 24 pertandingan dengan sumbangan 5 goal serta 6 asis. GENGPAR PUBLIK TANAH AIR Pemain timnas Indonesia ini disoroti media ternama Inggris dan calon pemain naturalisasi. Piala Dunia U20 2023 menjadi ajang untuk bakat talenta muda dunia akan menjadi sorotan tidak terkecuali pemain muda Indonesia yang kerap juga mendapatkan sorotan yakni Marcelino Ferdinand. Pada usianya yang masih 18 tahun, Marcelino Ferdinand sudah memegang peran penting bahkan media ternama Inggris The Guardian. Mengejutkan publik tanah air saat memasangkan ke ladang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand ke dalam daftar 60 Wonder Kid di seluruh dunia pada tahun 2021. Nama pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, disejajarkan dengan para pemain muda hebat Eropa seperti Yosuf Famokoko hingga Gavi. Nama terakhir bahkan baru saja menyapa Trophy Copas sebagai pemain muda terbaik di dunia tahun ini. Tentu bukan pemain sembarangan yang bisa masuk dalam daftar itu. Dan penampilan Marcelino Ferdinand tentunya sangat dinantikan dalam gelaran piala dunia U20 2023 yang akan dilangsungkan di tanah air. Di sisi lain, selain Marcelino Ferdinand yang menjadi sorotan media adalah Robby Darwis dari timnas Indonesia. Robby Darwis jadi bahan perbincangan seiring aksi lemparan maut yang dia lakukan di laga timnas Indonesia U20 versus timnas Moldova U20 yang sekaligus menjadi awal terciptanya gol kedua timnas Indonesia U20. Lemparan Robby Darwis bahkan membuat keeper Moldova melakukan bluder dan gagal mengantisipasi bola hingga berubah gol untuk timnas Indonesia. Lemparan Robby Darwis terbilang luar biasa mengingat dia mampu meluncurkan bola hingga setengah dari lebar lapangan. Aksi itu pun menjadi sorotan pemain naturalisasi Justin Hapner. Hal ini diketahui lewat unggahan PSSI yang memposting video gol Ferrari yang mendapatkan asis dari Robby Darwis. Justin Hapner mengirimkan emoji berupa wajah dengan kombinasi warna ungu dan kuning pada postingan tersebut. Emoji tersebut merupakan ekspresi takut atau ngeri yang bisa diartikan Justin Hapner terkejut dan seakan tidak percaya bakal punya rekan setim seperti Robby Darwis yang memiliki spesialisasi lemparan jarak jauh. Lemparan jarak jauh itu sendiri sudah terbukti bisa menjadi senjata andalan timnas Indonesia U20 untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Pujian Gila-Gilaan Pelatih Moldova untuk Timnas U20 Pelatih Moldova U20, Stefan Stoika mengungkapkan sederet pujian kepada Timnas Indonesia U20 dalam pertandingan persahabatan kedua tim di Antalya, Turki selasa 1 November. Pujian-pujian itu disampaikan Stefan Stoika dalam pernyataan resmi situs Federasi Sepak Bola Moldova. Pertama, Stoika menganggap duel dengan Tim Merah Putih sebagai pertandingan penting bagi Moldova U20. Selain pertandingan pada selasa Indonesia, versus Moldova juga akan berduel pada Jumat 4 November. Secara teknis, Stefan Stoika juga menilai pemain-pemain Timnas Indonesia U20 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Turki memiliki kecepatan yang mumpuni. Di Antalya, Timnas Indonesia sudah berlatih selama 2 hingga 3 minggu. Mereka memiliki negara yang besar dan para pemainnya sangat cepat. Ujar Stoika Melihat rapor Indonesia U20 yang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan sebagai juara grup F, Stoika menganggap Tim Aswan Sintayong tersebut sebagai tim kuat. Ada dua pertandingan penting bagi kami, kondisinya sangat bagus. Kita tahu lawannya kuat di babak penyisihan Piala Asia U20, Indonesia hanya meraih kemenangan. Ujar Stoika Stefan Stoika sendiri tidak berharap banyak kepada anak kasunya dalam dua pertandingan uji coba dengan Indonesia U20. Stoika ingin melihat kualitas-kualitas pemain muda Moldova yang bisa diproyeksikan ke level usia yang lebih tinggi. Bagi kami, yang paling penting adalah melihat siapa yang bisa kami andalkan di masa depan. Dan kami pasti akan memanggil beberapa pemain ini ke U21. Kami memiliki beberapa hari persiapan. Tutur Stoika Sebagian besar anak-anak ini berasal dari tahun 2004 yang bermain di Moldova U19. Mereka adalah pemain-pemain berbakat. Kita sudah melihat apa yang mereka tampilkan di lepangan. Kata Stoika menambahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!